Pemerintah Kota Tanggrang melalui bagian humas menggelar workshop atau pelatihan kepada para sinias muda dari sejumlah sekolah yang mengikuti festival film Kota Tanggrang. Wakil wali Kota Tanggrang Syahrudin membuka langsung kegiatan tersebut dan berharap muncul sinias-sinias muda potensial yang mampu mengangkat nama Kota Tanggrang, termasuk mampu menggali potensi setiap sudut kota dalam bentuk suatu karya seni dan film. Festival film yang diadakan oleh bagian humas, ini salah satu upaya kita pemerintah untuk memberikan kesempatan yang mendorong masyarakat di segala lapisan untuk menggali potensi yang ada. Yang pertama untuk meningkatkan sumber daya manusianya, menggali potensi yang ada di segala bidang. Kalau tahun sekarang itu 100, cuman kita lebih menekankan pada Tangerangnya. Maksudnya peserta dari Tangerang yang kita harapin lebih banyak. Cuman karena belum banyaknya komunitas-komunitas yang memang tertarik kaitan dengan film ini Tangerang, jadinya yang banyak itu malah yang dari luar. Berdasarkan data yang didapat dari bagian humas pemerintah Kota Tanggrang, kurang lebih sudah ada 100 judul film yang masuk untuk mengikuti festival film Kota Tanggrang, yang nantinya akan diseleksi oleh juri-juri yang telah berkompeten di bidang perfilman nasional untuk meraih predikat terbaik di tahun ini. Agung Andika, Kota Tanggrang, melaporkan untuk CTV Network. Kota Tanggrang melakukan melalui kegiatan.